Jadi kalau di T5000i, evapnya ini pakai evap medium bus yang berbahan tembaga. Ini sangat awet sekali karena selama saya di AC untuk penggantian evap bus karena bocor ini belum pernah ya. Jadi belum pernah ganti evap bus bocor itu. Sangat awet sekali untuk evap tembaga ini. Kemudian instalasi pipa ini juga pakai pipa tembaga. Berikut juga expansinya, ini juga pakai expansinya bis biar dinginnya maksimal. Ini untuk unit pada Jahra Putri ini. Nah ini AC-nya pakai tipe DT5000i. Terima kasih telah menonton! 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 kebetulan ini lagi musim karuseri Hartono Putra jadi 3 unit ini semua karuserinya Hartono Putra kemudian ada 1 unit Dutrolong ini dari Semarang pasang AC-nya DT 4000 kemudian di tengah ada Siam Syahir dari Jawa Tengah ini dari Cepara ini ordernya via Zirang Salatiga ini AC-nya pakai DT 4000i di sampingnya ada Zahra Putri ini dari Jawa Timur tepatnya dari Bojonegoro ini AC-nya pakai AC DT 5000i kemudian yang dari ujung juga masih dari Jawa Timur ini Kaisar Tran dari Tuban AC-nya juga pasang DT 5000i selanjutnya kita akan mereview untuk pemasangan pada unit Zihra Putri yang dari Bojonegoro ini ini pakai AC DT 5000i nanti speknya sama dengan yang ini jadi DT 5000i itu EVAP-nya pakai EVAP base yang berdahan tembaga kemudian instalasinya juga pakai pipa tembaga seperti ini ini sudah hampir selesai ini mulai kita rakit untuk besok kita akan mereview untuk pemasangan pada unit Zihra Putri ya dengan AC DT 5000i perakitan pipa dipanggil jika setelah jangan lupa menikmati selamat 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 menikmati Pakai pipa tembaga ini Kita lihat Untuk pemasangannya Klem-klemnya kita bikin yang kuat Supaya awet Tidak Terjadi getaran atau gesean Karena ini Jika sampai terjadi gesean Kemudian file-nya bocor Hasilnya jadi tidak dingin Ini untuk instalasi pemipaan Kemudian ini untuk Supercooler Atau kondensor kedua Ini kita taruh disini Ini kondensor multiflow Extra fan-nya juga Hexpeed Tapi ini juga bisa Dua speed Ada dua kecepatan Ini kita lihat instalasinya Pipa-pipanya seperti ini Kemudian untuk filter dryer Dryernya ini pakai Dryer aluminium bus Ini yang panjang Lebih dingin Lebih hawat Untuk pipa-pipa Ini ke depan ini juga Pakai pipa Untuk pemasangan pada unit NLR Yuro 4 DT 5000i Ini untuk tampilan DT 5000i Dasper Yuro 4 Masih sama dengan Yuro 2 Ini kita tambahkan kontrol voltase Untuk alternator Jadi pengisiannya berapa volt Nanti bisa kita lihat disini Ini saklar utama Ini lampu kontrol pengisian alternator Ini saklar untuk AC belakang Dan disini ada digital thermostat Jadi suhunya bisa kita setting Sesuai kebutuhan disini Nah ini pada saat kita kontak on Ini voltasinya udah kelihatan 12,7 Kemudian kita nyalakan Lampunya juga harus mati Kalau posisi mesin menyala Yang hasil kita nyalakan Ini bisa kita setting Sesuai dengan kebutuhan Untuk suhunya Oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!